Kisah Nessa ini sekarang jadi kisah viral di Surabaya. Tiga hari lalu dia sedang bermain dengan temannya di sebuah taman dekat rumah. Nessa yang biasa dipanggil Ara, tujuh tahun, sempat dipanggil kakaknya untuk pulang, tapi dia masih pengen main. Sampai sore dia tidak pulang ke rumah, orang tuanya sibuk mencari kemana-mana, termasuk melapor ke polisi. Dan sampai sekarang, jejak Nessa masih tidak kelihatan. Seandainya ada teman-teman yang melihat anak ini, segera hubungi nomor telpon Radio Suara Surabaya, atau setidaknya bantu share berita ini supaya jejaknya bisa ketahuan. Semoga Nessa atau Ara ditemukan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan orang tuanya sekarang. Semoga mereka tabah menghadapi cobaan ini. Adik Ara sudah ditemukan. Saya ke Mas Isah terlebih dahulu. Mas Isah. Ya, tadi soal informasi penemuan anak yang memang mengarahnya ke arah ya, si arah yang beberapa hari kita terus informasikan belum ketemu. Tadi saya coba kontak ke Kapolsek Tambasari, Kompol Akae, tapi beberapa kali masih nanda sibuk. Nah, sekarang kita bergabung dulu dengan AKBP Hartoyo, Wakapolres Tabes Surabaya. Baik, terima kasih Pak Hartoyo. Selamat pagi. Ya, pagi Mbak Rana. Iya. Pak, izin untuk kabar mengenai penemuan adik arah ini, apakah betul Pak? Ya, Alhamdulillah betul. Karena memang kita bentuk, apa namanya, ada laporan. Kemudian itu menjadi adik si publik. Kemudian itu membentuk tim, gabungan antara korek dan bosek. Alhamdulillah setiap malam ketemu Mbak Rana. Semalam Pak ya, ketemunya. Iya, betul. Jam berapa Pak, kalau boleh tahu? Ya, sekitar jam 2 pagi ya. Oh, dini hari tadi berarti ya? Iya. Oke. Betul Pak, ditemukan di Pasuruan? Betul, betul, betul. Oh, itu informasinya bagaimana? Langsung berkoordinasi dengan kawan-kawan Pasuruan atau seperti apa, Pak? Tidak, gini, itu masih ada keterlibatan anggota keluarganya ya. Betul, betul, setelah keluarganya gitu. Jadi tidak murni diculik orang. Jadi para pendengar itu suara-suara, Pak, ya jangan mungkin berceret ke arah yang lebih menakutkan bahwa pengamen ini, itu, ini, itu. Ternyata begitu kita dalamnya ya ceketek gitu kalau berkata orang Jawa, orang Jawa Baya. Iya, iya. Itu, jadi ada keterlibatan keluarga, ada konsep keluarga gitu, dan pelakunya juga masih keluarga. Jadi, apa namanya, kemudian para pendengar yang mendengar informasi dari saya ini, itu kan. Jadi tidak perlu khawatir, yang penting anak ini di luar harus dicampingi orang yang lebih tua, gitu. Untuk orang yang lebih cewasa, jangan disiarkan diri. Selama dalam pengawasan, insya Allah tidak. Surabaya ini aman kok. Iya, karena kemarin kan sempat berkembang, kok jadi tidak aman sebalik-balik macamnya gitu, Pak, ya? Iya, betul. Betul, dan kita sudah komitmen. Kaitan dengan itu, kita sudah berkoordinasi dengan Sarko BPN Genat Sosial, untuk pengamen-pengamen yang ada di Kota Surabaya, di perempatan, gitu. Kita bersihkan, gitu. Supaya Surabaya ini aman dan nyaman lagi. Baik. Update-nya, Pak, saat ini, adik arah ini sudah menuju ke rumah atau bagaimana, terakhir? Ya, sementara sudah kita kembalikan dan kumpul dengan orang tuanya, kemudian berlanjut. Karena itu meskipun keluarga, tapi ada bidana di situ. Membawa larian, ada 2 umur, kemudian lebih dari 1x24 jam, gitu. Nanti akan kita dalami. Jadi, pelakunya tetap nanti harus menerima konsekuensi hukum dari perbuatan itu. Baik. Untuk keluarga. Karena ini tidak memberitahu kepada orang tuanya, sudah sekian lama. Itu kan laporan tanggal 24. Iya, betul. Ilang tanggal 24. Kalau kemudian ditemukan itu bukan karena dia ada yang memberitahu, tapi pihak kepolisian yang berupaya dan berinisiatif untuk mencari, gitu. Mengoreh benang merah, kemudian sampai ketemu, akhirnya ya pelakunya keluarga sendiri, masih ada hubungan keluarga, gitu. Oke, baik. Supaya tidak semakin berkembang, opini-opini di masyarakat. Pak Artoyo, mohon silakan disampaikan, Pak, untuk masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Iya, jadi tadi itu untuk mendengar radio surah Surabaya, kawan-kawan SS, seluruh warga kota Surabaya, tidak perlu takut yang berlebihan, kaitan dengan ASA, gitu ya. Anak, yang penting apabila melakukan aktivitas di luar, sebabnya ada yang mencapai gini. Jangan dibiarkan, kecuali nanti untuk antisipasi yang seperti-seperti ini. Kalau misalnya terjadi apa-apa, orang yang lebih diwasa ini, kita mengingatkan, mencegah, gitu. Jadi tidak perlu khawatir, sebabnya ini masih aman dan masuk kota yang ramah kutu anak. Baik. Terima kasih, Pak Artoyo, untuk kerjasamanya dengan kawan-kawan kepolisian. Terima kasih juga untuk penjagaan dan juga keamanan yang diberikan pada seluruh warga di Surabaya.